Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirumati Allah, para Mahasantri dan Mahasantri Wati Mufid Islam Akademi Kita lanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Quaid Al-Arba' Dan kita masih di dalam pembahasan kaedah ketiga Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada kisah Manat Dan sekarang kita akan baca tambahan dalil yang melandasi tentang larangan menyembah pohon dan bebatuan Dan disini penulis membawakan hadith Abu Waqid Al-Laythi R.A. tentang pohon ذatu anwar Di buku catakan-catakan baru ada di halaman 124 Di buku catakan awal ada di halaman 128 Wahadith Abu Waqid Al-Laythi R.A. Begitu juga hadith dari Abu Waqid Al-Laythi R.A. Al-Laythi R.A. Kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW ke Hunain Saat itu kami baru saja lepas dari kekafiran Atau baru masuk Islam Orang-orang musyrik saat itu memiliki pohon bidara Yang mereka kerap berlama-lama di sisi pohon tersebut Dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ Pohon tersebut dikenal dengan nama Zatu Anwad Tempat menggantungkan Tadkala kami melewati sebuah pohon bidara Kami berkata Ya Rasulullah Jadikanlah buat kami pohon itu sebagai Zatu Anwad Sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Zatu Anwad Mari kita baca Syarah Syekh Syatri Penulis juga membawakan dalil lain yang melarang menyembah pepohonan dan bebatuan Yaitu hadis dari Abu Wakit Al-Laisi Rodiolanhu Saya bacakan teman-teman bisa mengharokati di bukunya Karena saya memang sengaja Sengaja mencantumkan hadis ini tidak dengan menggunakan harokat Agar teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab Bisa latihan Dan yang belum belajar bahasa Arab Paling tidak latihan untuk mengharokati Hadis dari Abu Wakit Al-Laisi Radiyallahu anh Khurajana مع النبي صلى الله عليه وسلم Ila Hunayn Wa nahnu hudathau ahdin bi kufrin Walil mushrikina sidratun Ia'kufuna indaha Wayanuutuna biha aslihatahum Yuqalu laha zatu anwatin Famarorna bisidratin Faqulna Ya Rasulallah Ija'allana zata anwatin Kama lahum zatu anwatin Al-hadith Teman-teman kalau belum sempat mengharokati berarti Coba putar kembali Bagian saya membacakan hadis ini Lalu kemudian Dipause-pause gitu ya Sambil pause sambil dikasih harokat Kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunayn Saat itu kami baru saja lepas dari kekafiran atau baru masuk Islam Orang-orang musyrik saat itu mempunyai pohon bidara yang mereka kerap berlama-lama di sisi pohon tersebut Dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ Pohon tersebut dikenal dengan nama zatu anwad Atau tempat menggantungkan Tadkala kami melewati sebuah pohon bidara Lalu kami berkata Ya Rasulullah Jadikanlah untuk kami pohon itu sebagai zatu anwad Sebagaimana orang-orang musyrik juga punya zatu anwad Al-Hadis Nah Begini teman-teman kisahnya Nabi dan para sahabat pergi ke Hunayn Yang ketika itu sebagian dari sahabat itu baru masuk Islam Di kala itu orang-orang musyrik punya pohon bidara khusus Tempat mereka suka berlama-lama Tikaf di situ Meminta kekuatan mencari kehebatan Tampil menggantungkan senjata Supaya senjata ini kalau digunakan dalam perang Itu menjadi hebat mereka Dan senjatanya Dan karena para sahabat itu baru masuk Islam Mereka belum terlalu mengerti tentang Oh ini adalah merupakan bentuk kemusyrikan Maka manakala mereka melewati sebuah pohon bidara Mereka terinspirasi dari zatu anwadnya orang musyrik Maka mereka pun berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Itu pohon bidara Bisakah kalau kemudian kita jadikan juga zatu anwad Seperti punyanya orang-orang musyrik Ya maka Nabi SAW kemudian mencela perbuatan mereka Dan berkata Kalian ini Mengucapkan sebuah perkataan Seperti perkataannya orang-orang Bani Israel Kepada Nabi Musa Nanti insya Allah Apa kata mereka kepada Nabi Musa Disebutkan di bagian syarah Sekarang kita akan baca Syarah secara terperinci Hadith Abu Waqid al-Layfi ini Disebutkan tadi Kami pernah pergi bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ke Hunin Hunin adalah suatu daerah Didekat Taif Yang pernah menjadi tempat Pemperangan yang sangat besar Allah menceritakan peperangan ini Dalam firmannya Dan ingatlah peperangan Hunin Yaitu di waktu kalian menjadi congkak Karena banyaknya jumlah kalian Maka jumlah yang banyak itu Tidak memberi manfaat Bagi kalian sedikitpun Dan bumi yang luas itu Telah terasa sempit oleh kalian Kemudian kalian lari ke belakang Dengan bercerai-berai Quran Surat At-Taubah Ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menolong Nabi dan pasukannya Nurunkan kepada mereka ketenangan Dan memenangkan mereka Dalam peperangan itu Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa hati itu tidak selayaknya terikat pada hal-hal duniawi Hati itu harus selalu terikat dengan Allah Hati tidak boleh sombong terhadap harta yang kita miliki Karena harta bisa saja hilang dalam sekejap Hati tidak boleh ujub terhadap kekuatan badan dan kekuatan hafalan atau yang semacamnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sangat mampu membalikan akal pikiran Dan memalingkannya dari kebaikan Dan ketaatan kepada hal-hal yang berlawanan dengannya Sekali lagi Hati itu tidak pantas untuk terikat dengan sebab-sebab duniawi Tetapi dia harus selalu terikat dengan Allah Jika hati seorang manusia terikat dengan Allah Maka Allah akan mencukupkan segala sesuatu untuknya Akan tetapi Manakala seseorang selalu melihat dan berpatukan kepada sebab duniawi Maka Allah ta'ala Akan jadikan dia bergantung pada sebab-sebab itu Dan bergantung pada kelemahan dan kekalahan yang tidak memberikan manfaat sedikitpun untuknya Kejadian dalam perang Hunain adalah salah satu buktinya Jika Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita Maka dia akan membantu kita Dan kau mukminin dengan pertolongannya Manakala manusia berpegang teguh dengan Allah Dan selalu menggantungkan hati kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaganya dari segala keburukan Dan membantunya dalam segala kebaikan Teman-teman yang dirimati Allah Ada faedah yang bagus Yang disebutkan disini oleh Syekh Syafri Tentang Salah satu hikmah Di balik perang Hunain Yaitu tentang terlarangnya kita bergantung kepada sebab-sebab duniawi Dalam hal ini adalah Ujubnya para sahabat ketika itu Yang kemudian ditegur oleh Allah ta'ala Karena mereka menganggap bahwa mereka jumlahnya banyak Jadi mereka merasa tak pasti menang Tapi ini nanti saja Karena nanti akan bisa men-divert fokus kita terhadap kaedah ketiga Nanti insya Allah akan kita jadikan sebagai faedah tambahan Tapi setelah kaedah ketiga selesai Kita lanjut dulu Saat itu kami baru saja lepas dari kekafiran Yaitu baru masuk Islam Artinya Masih ada sisa-sisa ajaran jahiliyah Yang membekas pada diri mereka Yang mereka belum mengetahui hukumnya dalam pandangan Islam Makanya mereka ikut-ikutan minta bikin ratuan wat Dan mereka mengatakan Oh soalnya waktu itu kami baru masuk Islam Jadi kami belum tahu Selanjutnya Orang-orang muslik saat itu mempunyai pohon bidara Yang mereka sering menetap lama di sisi pohon tersebut Artinya Mereka sering berada di dekat pohon itu Dan duduk lama sekali di sisi pohon bidara ini Dan duduk lama ini disebut dengan ikut-ikaf Maksudnya mereka ikut-ikaf di situ Diam Semedi Mencari apa di situ? Mencari sesuatu berupa Rahmat Kebaikan Kekuatan Kehebatan Selanjutnya kata Abu Wakit Dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ Artinya mereka mengikat senjata-senjata mereka dengan keyakinan Bahwa itu akan mendatangkan keberkahan pada diri dan senjata mereka Orang-orang musir gitu Suka gantung senjata di pohon bidara yang disebut dengan Zatu Anwad ini Dinamakan Zatu Anwad karena memang tempatnya yang nutun Tempatnya mereka gantung-gantungin senjata Kenapa mereka gantungkan senjata? Jawabannya ingin mencari keberkahan pada diri dan senjata mereka Jadi kalau nanti mereka perang mereka bisa menang Selanjutnya Mereka juga meyakini Bahwa pohon itu yang membantu dan menolong mereka Dan itulah akidah mereka yang rusak Kata Abu Wakit Pohon tersebut dikenal dengan nama Zatu Anwad Dinamakan demikian karena banyaknya barang dan senjata yang digantungkan di pohon tersebut Kami melewati sebuah pohon bidara Yaitu pohon Jojoba Ibrani Abu Wakit melanjutkan Lalu kami berkata Ya Rasulullah Jadikanlah buat kami pohon itu sebagai Zatu Anwad Mereka meminta Rasulullah pohon bidara yang mereka lihat Untuk dijadikan Zatu Anwad juga Yaitu tempat mereka menggantung senjata Agar mendatangkan keberkahan pada diri dan senjata mereka Selanjutnya Kama lahum Zatu Anwad Sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Zatu Anwad Yaitu sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon tempat mereka menggantung senjata Dan mencari berkah untuk mereka Maka mereka juga minta ikut-ikutan dibuatkan Zatu Anwad dengan menggunakan pohon bidara Namun Rasulullah SAW kemudian bersabda Subhanallah Perkataan kalian sama seperti yang dikatakan oleh kaum ben Israel kepada Musa Buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala Sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Sungguh kalian akan mengikuti jalan kaum sebelum kalian Tadi di dalam kutipan hadith yang awal yang saya bacakan dan teman-teman memberi harokat Itu di bagian belakang tertulis hanya Al-Hadith Tapi hadith riwayat siapa Tidak dicantumkan Maka di bagian syarah Takhridnya disebutkan di catatan kaki nomor 28 Antum nomor berapa disitu? 26 Hadith riwayat Tirmidhi 2180 dan seterusnya Ini adalah takhrid untuk hadith Abu Waqid Al-Laisi tadi Dalam hadith ini digambarkan bahwa sebagian dari sahabat ketika itu Ingin mencari berkah atau bertabarruk Dengan pohon sebagai bentuk ibadah dalam pikiran mereka Ini dikarenakan Jihad dengan perang juga merupakan salah satu bentuk ibadah Maka Mereka berinisiatif untuk memohon pertolongan dalam proses jihad mereka Melalui proses tabarruk Kepada pohon itu demi ibadah yang memang disyariatkan yaitu jihad Akan tetapi Alasan itu tidak membuat Rasulullah membiarkan bagi mereka untuk keluar dari hukum syari'i Yaitu haramnya kemusrikan Dan menggantungkan hati kepada yang selain Allah Keinginan untuk mendapatkan pertolongan dalam jihad Tidak bisa menjadi alasan untuk membolehkan tabarruk dengan pohon Teman-teman yang gerimati Allah Saya sempat menyebutkan Bahwa Nabi SAW mengatakan Bahwa perkataan para sahabat yang meminta agar daun bidara atau pohon bidara itu dijadikan sebagai zatuan wat buat mereka Itu sejatinya tidak jauh beda dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa AS Di sini ada kutipannya Kata orang-orang yang merupakan kaum Nabi Musa Ija'allana ilahan kamalahum alihah Musa, wahai Musa, buatkanlah kami sebuah berhala Sebagaimana orang-orang itu juga punya berhala Berupa Tuhan-Tuhan yang disembah Padahal Nabi Musa mengajak mereka untuk menyembah Allah semata Dan di sini kata Sheikh Shatri Permintaan atau request para sahabat untuk menjadikan pohon bidara Sebagai tempat zatuan wat mereka Alasannya adalah supaya nanti kalau jihad Senjatanya itu apa ya Sakti gitu, ampuh Karena sudah diletakkan di zatuan wat versi mereka Di sini kata Sheikh Shatri Meskipun alasannya adalah buat jihad Tetap tidak bisa dilegalisasi Tidak bisa dianggap benar Makanya Nabi SAW juga ketika mendengarkan request ini Ya Rasulullah bagaimana kalau kita bikin zatuan wat sendiri Nabi itu reaksinya bisa dikatakan terkejut Ya Subhanallah Ini omongan kalian ini yang merequest zatuan wat itu Seperti omongannya Bani Israel kepada Musa Cuma ada satu hal yang bikin kita maklum Apa yang bikin maklum Karena baru masuk Islam Ya karena baru masuk Islam Jadi belum tahu hukumnya Tapi intinya alasan mereka untuk punya zatuan wat itu adalah mencari berkah Supaya kalau nanti jihad Mereka bisa menang Karena senjatanya sudah diletakkan di zatuan wat versi mereka sendiri Allahu'alam biswab Intinya tabarruk atau mencari berkah dengan pohon Tetap tidak bisa dibenarkan di dalam Islam Karena ini termasuk bentuk syirik Lanjut Dengan alasan senada Maka kalau ada yang berkata kepada kita Saya ingin minta tolong kepada jin dalam menjalankan ibadah saya Maka kita jawab Apakah minta tolong kepada jin untuk melaksanakan ibadah disyariatkan Atau paling tidak dibolehkan secara syari'i Apakah Nabi SAW dahulu minta tolong kepada jin Atau meminta dari mereka kebutuhan-kebutuhan beliau Kalau minta tolong kepada jin dibolehkan dalam Islam Maka Nabi sudah pasti melakukannya Karena kebutuhan beliau untuk minta tolong kepada siapapun Atau dengan cara apapun Dalam rangka menolong agama Islam di masa itu Memang lebih besar daripada kebutuhan orang selain beliau di zaman setelahnya Ini faedah tambahan Kalau ada orang berkata Kita minta tolong jin Buat apa? Cari duit ke apa? Oh enggak Kita buat ibadah Kita jawab Emangnya iya Minta tolong sama jin itu dibolehkan dalam syariat Apakah pernah Nabi SAW dahulu minta tolong kepada para jin untuk memenuhi kebutuhan beliau? Padahal kita sama-sama tahu kebutuhan Nabi ketika itu untuk mendapatkan pertolongan Lebih besar daripada kebutuhan orang di zaman sekarang Di zaman Nabi kan serangkaian jihad Peperangan besar Peperangan kecil Tetapi tidak ada riwayat yang sampai kepada kita Meskipun beliau itu punya kebutuhan besar untuk punya bala tentara Tidak hanya dari kalang manusia tapi juga dari jin Tidak sampai kepada kita Riwayat yang menceritakan Nabi minta tolong kepada jin Kepada jin Nah selanjutnya Yang juga menjadi dalil untuk permasalahan di atas Adalah firman Allah SWT Dan ingatlah Hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya dan Allah berfirman Hai golongan jin Sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia Ya Tuhan kami Sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain Dan kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami Allah berfirman Neraka itulah tempat dian kalian Sedang kalian kekal di dalamnya Kecuali kalau Allah menghendaki yang lain Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana Lagi maha mengetahui Quran Sulat Al-An'an Ayat 128 Ini adalah dalil tambahan Tidak bisa tolong-menolong dengan jin Tidak boleh tolong-menolong dengan jin Meskipun dengan alasan beribadah Ya karena kan ada perkataan manusia Kepada Allah Ta'ala Rabbana istamta'a ba'abuna biba'ud Wahai Allah Wahai Tuhan kami Sesungguhnya sebagian dari kami telah mengambil kesenangan dari sebagian yang lain Maksudnya kami ini saling tolong-menolong begitu Jin mendapatkan kesenangan dari kami Kami juga mendapatkan manfaat dari jin Apakah kemudian Allah mengatakan Oke gak ada masalah Tidak justru Allah mengatakan Neraka itu menjadi tempat bagi kalian Selanjutnya Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Sebagian jin dan manusia Saling bekerjasama Dan tolong-menolong satu sama lain Sehingga mereka pun diancam dengan neraka Maka ini menunjukkan Bahwa minta tolong kepada jin pada asalnya adalah terlarang Karena kalau tidak terlarang Kenapa diancam neraka kan gitu Selanjutnya Di sisi lain Kalau seorang manusia memberikan bantuan kepada seorang jin tanpa diminta Atau sebaliknya Seorang jin memberikan bantuan kepada seorang manusia tanpa diminta Maka tidak masuk dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain Yang maknanya Jin dan manusia itu meminta tolong satu sama lain Mereka mendapatkan kesenangan dengan cara itu Nah dan memang masih banyak ya di zaman sekarang Orang-orang yang tolong-menolong dengan jin Contohnya dukun Orang-orang yang Mereka punya semacam kayak ilmu Supaya kelihatan hebat Terbang di udara Jalan di atas air Bisa mendatangkan uang dari balik jubahnya Dalam jubah yang banyak Ya bisa macam-macam Yang banyak dikerjakan oleh di zaman sekarang Yang itu merupakan tolong-menolong dengan jin Oh iya termasuk diantaranya tenaga dalam Dari jauh Orang hanya dengan gerakan sedikit Tanpa terkena langsung secara fisik Tidak ada kontak fisik Tapi lawannya bisa terlempar Nah kesimpulan Dari seluruh pembahasan pada kaedah ini Maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut Pertama Suatu ibadah tidak boleh ditujukan Atau dipalingkan kepada yang selain Allah Nah ini adalah Kesimpulan Secara global Dimulai dari awal kaedah tiga Bahkan dimulai dari awal pembahasan buku ini Yang kedua Kedua Memalingkan ibadah kepada orang-orang soleh Para malaikat Ataupun para nabi Tidaklah disyariatkan apapun bentuk ibadahnya Bahkan itu justru merupakan perbuatan syirik Dan ini adalah Inti dari pembahasan kaedah ketiga Karena sebagian orang mengatakan Kami kekuburan Minta-minta Masalahnya kan ini adalah wali Allah Kita katakan Mau wali Mau batu Mau pohon Sama saja Semuanya bila disembah Selain Allah Merupakan perbuatan syirik Ketiga Ketiga Meninggalkan penyembahan kepada yang selain Allah Dari kalangan para nabi dan orang soleh Tidak bermakna merendahkan kedudukan mereka Tapi justru bentuk itibak Atau mengikuti jalan mereka Tidak beribadah kepada mereka Berarti mengikuti ajaran mereka Dan menyembah mereka Justru menyelisih jalan mereka Ya kalau kalian mengatakan Kalian menyembah Kepada para wali Atau paling tidak Kalian cuma mengatakan Kami ini Menghormati para wali Maka kita katakan Menghormati para wali Adalah dengan mengikuti jalan mereka Dan mereka tidak pernah menyembah Yang selain Allah Itu dia Kemudian yang keempat Kempat Akidah yang rusak Tidak akan bermanfaat Di sisi Allah sedikit pun Bisa disimpulkan pula Bahwa syirik mencakup penyembahan Kepada selain Allah Baik itu ditujukan kepada Orang-orang soleh Maupun setan Kelima Kemusyrikan Tidak boleh dilakukan Walaupun dengan alasan Untuk menunjang ibadah Dan ketaatan kepada Allah Makanya para sahabat Yang ketika itu minta Untuk dibuatkan Zatu anwad dari pohon bidara Mereka justru membuat Nabi kaget Sampai Nabi SAW Mengatakan kepada mereka Kalian ini mengucapkan Ucapan nyabani Israel Kepada Musa Intinya itu adalah Membarkan celahan Terhadap Apa yang mereka Inginkan Dan walaupun Alasannya adalah ibadah Itu tetap tidak diperbolehkan Sebagaimana Zatu anwad itu Salah satu manfaatnya adalah Buat cari berkah Di senjata Yang senjata ini nanti Dipakai buat Berjihad Nah Ada pun faedah yang tertulis Pada bagian-bagian akhir Ini sudah tidak berhubungan Dengan Kaedah ketiga Dan berarti kita Menyisakan dua PR Dari yang ada di buku ini Yaitu Tentang Manfaat Kisah Hunain Yang tadi ada Disebutkan tentang Tidak bolehnya Bersandar pada Sebab duniawi Ini belum kita bahas Faedah yang ada Di bagian akhir Juga belum kita bahas Ini nanti insyaallah Akan kita jadikan Tambahan Faedah khusus Nanti di Materi yang lain Ya Wallahu'alam Biswa Ada pertanyaan Ustaz Tadi Ustaz mengatakan Tengaja Tidak mengharokati Hadis Yang disebutkan Dari Abu Wakil Al-Laisi Ya Bisa coba Diulangi lagi Ustaz Mengapa Ustaz Menengaja Untuk Mengkosongkan Hadis Ya Haroka tersebut Untuk hadis Yang disebutkan Disini Ada sengaja Kosongkan Pertama Buat teman-teman Yang sudah Ikut kelas Bahasa Arab Supaya Mereka Latihan Yang Menjadi Apa ya Kesalahan Bagi sebagian Teman-teman Yang sudah Ikut kelas Bahasa Arab Adalah Cuma sekedar Dapat teori Tapi jarang Latihan Bahkan Teman-teman itu Banyak yang Ikut kelas Bahasa Arab Gonta Ganti Guru Gak selesai Selesai Kenapa Suruh hafal Gak mau hafal Katanya Gak usah dihafal Kan bisa Dilihat di bukunya Padahal harus dihafal Minimal yang Itu gak boleh Gak hafal Seperti antum Belajar bahasa Inggris Kan gak mungkin Antum gak hafal I Kemudian He Is Eh apa He She They We Kan gak mungkin Gak dihafal Harus dihafal How Why What Who Itu semua harus dihafal Yang kedua Gak mau ngerjain PR Kalau dikasih tugas Gak mau Tidak mengerjakan Maunya cuman hadir Kesalahan yang lain Adalah Jarang latihan Nggak mau di uji Alasannya Aku ini kan sudah tua Ya sudah lah Bapak kalau Nggak mau serius Juga Nggak ada manfaatnya Ikut kelas bahasa Arab Kecuali dapat pahala Kalau gitu sih Kalau cuman cari pahala Mendingan Ikut kajian yang lain aja Karena belajar bahasa memang Harus ada Satu lagi Nggak mau nyatat Anda pernah lihat Di kelasnya Salah seorang ustad Itu ikhwan-ikhwan Dari misalnya 20 orang Mungkin yang nyatat Cuman 3-4 Sisanya Moto Jepret Nanti Anda pernah lihat lagi mereka Ujian kan Ketika sudah ujian Baru hasil fotonya Dibesar-besarin gitu Baru ini yang mana Yang mana Nggak apa ya Nggak serius Belajar Bahasa Arab Jadi Anda Sengaja kosongkan ini Buat latihan Teman-teman yang Sudah ikut kelas Bahasa Arab Biar mereka paham nih Khorojana Kenapa ya Nggak khorojana Atau khorojina Kemudian Ma'an-nabigi Kenapa ya Bukan ma'an-nabiyah Kenapa ya Ilahunainin Kenapa bukan Ilahunainun Ini bagian dari Hal yang nanti Teman-teman yang Sudah ikut kelas Bahasa Arab Bisa menjadikan itu Sebagai latihan Karena hadis ini Cukup mudah Untuk dibaca Tanpa harokat Untuk teman-teman yang Belum mengikuti Kelas bahasa Arab Paling tidak Belajar Dengan cepat Kalau Anda katakan Khorojana Itu apa Fathahka Kasrohka Tukunkah Domahka Bagaimana cara Mengharokatinya Karena memang nanti Akhirnya ketika Masuk dalam kelas Nahu Yang dipelajari adalah Harokat akhir juga Akhirnya Harokat akhir dari Sebuah kota Ma'an nabi Yahyu Yinyanyun Ilahaunainin Ninnanun Naninu Ujung-ujungnya adalah Harokat Begitu Jadi yang belum Ikut kelas Bahasa Arab Paling tidak Cepat dalam menangkap Khorojana Oh ini Fatah Fatah Kasroh Domah Gitu Nah Satu lagi Ada buku yang juga Anda terjemahkan Judulnya Tindak Tanduk Penguasa Karya Syekh Ibrahim Aruhaini Itu rata-rata Hadisnya Dan Mukilan perkataan Ulama yang ada Di dalam buku terjemahkan itu Sengaja Anda Tidak berikan Harokat Kenapa? Karena masalah Penguasa itu Masalah salah satu Yang paling banyak Ahli bina'ah Jatuh di dalam Mereka Sibuk menjelekkan Penguasa Kemudian menentang Ahlu sunnah Yang menentang Perbuatan mereka Yang sedang Mencela Berdemo Menjelek-jelekkan Penguasa Iya kan? Nanti ketika Mereka ingin menentang Dan seterusnya Menentang Apa yang kita katakan Oh tidak boleh Itu tidak boleh Perbuatan itu Itu salah Kemudian Ingin berdebat Nanti kita tinggal gini Ini loh Perkatannya Imanawawi Nah Baca Tapi gimana bacanya Kalau dia tidak bisa Basar Jadi mendingan Nurut aja deh Paham ya maksudnya Paham Karena ini pernah terjadi Di Salah seorang ustad kita Mau didebat oleh Seorang Dari kalangan Pergerakan Tertentu Tentu Tentang masalah Penguasa ini Kemudian diajak Debat Dikatakan ya Kalau mau berdebat Tapi yang penting Debatnya pakai Bahasa Arab Makanya bersangkutan Tidak menyanggupi Kata beliau Sudah kalau tidak Menyanggupi Mendingan belajar Bahasa Arab dulu Daripada sibuk Berdebat soal agama Gitu Allah Teman-teman yang Dermati Allah Mungkin ini dulu Yang bisa kita bahas Ingatkan Ingatkan bahwa Di dalam Pembahasan kaedah ketiga ini Ada dua part Yang kita Skip Yaitu tentang Pembahasan Faedah Kisah Hunain Dan ada faedah Di bagian akhir Di kesimpulan Yang juga kita Skip Dan insya Allah Akan kita Bahas pada pertemuan Yang akan dalam Ini saja Kurang lebihnya kami Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh